Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahu bisanin ila yawmiddin amab'ad Khanifiddin rahimakumullah InsyaAllah pada sore ini kita akan membahas sebuah tema tentang Masalah khilaf atau fikih ikhtilaf Memahami masalah khilaf atau perbedaan pendapat sangatlah penting Bahkan hal ini dinilai sebagai sebuah ilmu oleh para ulama Alangkah bagusnya ucapan kota ada rahimahullah Barang siapa tidak mengetahui perselesihan ulama Maka hidungnya belum mencium bau fikih Syed bin Jubair Dullawan juga mengatakan Orang yang paling berilmu adalah orang yang paling mengerti tentang perbedaan pendapat Mengapa masalah ini penting untuk dibahas Atau apa urgensi pembahasan ini Yang pertama adalah perbedaan dan perselesihan pasti terjadi Ikhwanifiddin rahimakumullah Kita semua mengetahui bahawa perselesihan adalah suatu perkara yang tak bisa dialakkan Allah SWT berfirman Jikalau Allah SWT menghindaki Tentu dia menjadikan manusia sebagai umat yang satu Tetapi mereka senantiasa berselesihan Kecuali orang-orang yang Allah rahmati Ibn Hazm Rahimullah mengatakan Allah SWT menegaskan bahawa Perselesihan bukanlah darinya Maknanya Bahawa Allah SWT tidak reda dengan perselesihan Dia hanya menghindaki secara kauni saja Seperti menghindaki adanya kekufuran dan kemaksiatan Tetapi tidak mencintainya Al-Imam Ibn al-Qayyim Rahimullah mengatakan Adanya perbedaan pendapat di kalam manusia adalah satu hal yang pasti terjadi Karena perbedaan pemahaman dan kadar akal mereka Ada pun perbedaan yang tak bisa menjadikan permusuhan dan pengelompokan Masing-masing yang berselesih tujuannya adalah ketaatan kepada Allah SWT Dan Rasulnya Maka perbedaan dalam hal ini tidaklah berbahaya Karena memang itu adalah suatu kepastian yang pasti terjadi pada manusia Yang kedua Kenapa kita mengangkat masalah ini Karena banyak yang salah menyikapi perbedaan Di antara alasan penting yang mengharuskan kita untuk memahami masalah perselesihan adalah Karena ternyata banyak orang yang terpeleset dalam kubang kesalahan dalam memahaminya Seperti contohnya Ada yang dadanya sesak ketika kita membaca basmala secara sir Kemudian ada orang yang dadanya sesak Ketika kita menggerakkan jari ketika tersyahut Mendahulkan lutut ketika sujud Ini contohnya Yang ketiga adalah Di antara hal yang sangat menyedihkan adalah banyak kaum muslimin bahkan tulab ulilmi yang tidak menyikapi perselesihan dengan bijak Sehingga Suatu kaedah dasar yang sangat agung dalam agama Syekul Islam Ibn Taymiyah Mengatakan Kalian mengetahui bahwa Yang termasuk kaedah dasar yang sangat agung dalam agama ini adalah Bersatunya hati dan berkumpulnya kelimat serta perdamaian Beliau Rahimullah juga mengatakan Wahazal aslul azim Wahual iktisam bihablillahi jamian Walayata farraqah Bahwasannya Kaedah pokok yang mulia atau agung adalah Berpegang teguh dengan Tali Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Al-Quran dan Sunnah Dan janganlah berselisih Al-Imam Syaukani Rahimullah juga mengatakan Persatuan hati Dan persatuan barisan kaum muslimin Serta membendung segala celah perpecahan Merupakan tujuan syariat yang sangat agung Dan pokok Yang merupakan pokok-pokok Islam Hal ini dikatakan oleh Setiap orang yang mempelajari petunjuk Nabi SAW yang mulia Dan Dalil-dalil Dari Al-Quran dan Sunnah Kemudian Al-Imam Asabuni Juga mengatakan Beliau juga memberikan wasiat Katanya Saya wasiatkan kepada kalian Agar menjadi umat yang bersaudara Dalam kebaikan Saling menolong Berpegang teguh dengan tali Allah Dan tidak berpecah belah Dan mengikuti jalannya para ulama Seperti Malik bin Anas As-Syafi'i As-Sawri Ibn Wainah Ahmad bin Hanbal Ishaq bin Ibrahim Yahya bin Yahya Dan selain mereka Dari ulama agama Islam Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Meridui mereka semua Dan menjadikan kita Semua bersama mereka Dalam surganya Kemudian Kemudian Persatuan Persatuan adalah Sesuatu yang sangat Ditekankan Dan dianjurkan Dalam Islam Namun Perlu diketahui bahwa Persatuan disini Adalah persatuan Di atas Di atas akidah Ya benar Ya Bukan persatuan Yang slogannya saja Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Tah sabuhum Jami'an Wa kulubuhum Syatta Zalika Bi'annahum Kaumul Layakilun Kamu kira Mereka itu Bersatu Tetapi Hati-hati mereka Bercerai-berai Karena itu Karena sesungguhnya Mereka adalah Kaum yang tak mengerti Kemudian Kita masuk pada Penyebab Perbedaan pendapat Di antara Para ulama Satu hal yang Mesti kita pahami Bersama bahwa Tidak ada Satu ulama pun Yang Sengaja Menyelesihi Al-Quran Dan Sunnah Ada pun faktor Terjadinya Perselesihan Pendapat Di kalang mereka Di antaranya Sebagai berikut Satu Karena dalil Belum sampai Kepadanya Ya Yang kedua Hadis Hadis telah sampai Kepadanya Namun dia lupa Yang ketiga Telah datang Kepadanya dalil Namun Ia meyakini Bahwa dalil itu Ditentang oleh Dalil lain Yang lebih kuat Yang diambil dari Al-Quran Sunnah Dan ijimah Yang keempat Terkadang sebabnya Karena Seorang alim itu Mengambil hadis Yang doif Atau lemah Atau mengambil Pendapat Atau mengambil Suatu Perdalilan Yang tidak Kuat dari Suatu dalil Nah Menyikapi Perbedaan pendapat Ya Atau Hari Raya Besok Sikap kita Menghadapi Hari Raya Hari Raya Yang berbeda Ialah Hendaknya kita Melaksanakan Apa yang kita Yakini Benar Dan dalam Waktu yang sama Kita menghormati Pendapat Orang lain Jadi Sebagaimana Kita menghormati Pendapat Orang lain Ya Ya Sebagaimana Diharapkan Orang lain Tidak menganggu Kehakinan kita Kita juga Jangan menghalangi Mengganggu Dan menghina Keyakinan orang lain Biarlah Masing-masing Melaksanakan Apa yang Diakinnya Benar Karena Masing-masing Mempunyai Pegangan Dalilnya Yang khusus Tata sendiri Yang lebih penting Ialah Kita harus Menyadari Bahwa Hari Raya Bukan berarti Retaknya Kuat Islam Dan Hendaknya Perbedaan Tersebut Tak Dijadikan Unsur Pemeca Belah Umat Islam Demikianlah Hendak Pada Sampaikan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati